Berkenaan dengan mimpi Rengkasnya begini Kalau mimpi itu mimpi baik Maka itu bahagian daripada Al-Mubashirat Yang dikatakan oleh Nabi Wahyu ini putus Yang ada Al-Mubashirat Apa itu Mubashirat? Mimpi yang baik Itu kata Nabi SAW Jadi kalau mimpi yang baik Maka kebaikan dia akan dapat Daripada Allah SWT Mungkin di dunia Mungkin di akhirat Yang penting mimpi yang baik akan membawa kebaikan Hanya yang perlu untuk disedari Bagi mereka yang bermimpi dengan perkara yang baik Yang pertama bersyukur kepada Allah Yang kedua Meyakini kalau mimpi baik Akan mendapatkan kebaikan Yang ketiga berhati-hati ketika Menceritakan mimpi Bila mana dalam mimpinya Diceritakan kepada orang lain Menyebabkan dia ria Baik dia jangan cerita mimpi Karena ria itu dosa Menceritakan mimpi bukan wajib Jangan karena Nak menceritakan mimpi yang tidak wajib Sementara dirinya tahu ria ingin mendapatkan pujian Oh dia mimpi Rasulullah Kalau dia nakkan pujian daripada orang Jangan menceritakan mimpi Mimpi ini amanah Mimpi ini bahagian daripada wahyu Jangan main-main dengan mimpi Fahim itu Gali antara penafsirannya Siapa itu Penafsiran Ahli tafsir ketika menafsirkan Mimpi Mimpi Orang yang dalam penjara Dengan Nabi Yusuf Ya kan Yang satu mimpi apa Tuang minuman Yang satu Mimpi katanya Apa nama Burung makan Di atas kepalanya Yang mimpi menuang Air Minuman Dia mimpi betul Maka ditafsirkan oleh Nabi Yusuf Kamu akan bebas Dan kamu akan berkhidmat Yang satu pula dengar ini Dia cerita mimpi dapat takwil bagus Aku nak cerita juga mimpi Tapi mimpinya tak betul Mimpinya tipu Kalau aku mimpi Apa namanya Mimpi ada burung makan di atas Kepala aku Kata Nabi Yusuf Engkau akan dibunuh nanti satu hari Katanya tak Mimpi aku Apa nama Mimpi aku tak betul Mimpi tipu Aku tak cerita perkara yang betul Sudah diputuskan oleh Allah SWT Mimpi ini menggantung Bila mana ditawilkan Dia akan menjadi kenyataan Jadi dengan sembarangan Kalau dia menipu dalam mimpinya Maka dia Satu sudah menipu kepada cawangan wahyu Apatah lagi digunakan menipu kepada orang lain Macam mana Apa namanya Zaman sekarang ini sikit-sikit Menggunakan mimpi Rasulullah Sebagai mutajarah Sebagai satu sebab Nak mendapatkan keuntungan Kebendaan Dan seumpamanya Kalau perkara ini menimbulkan kekeliruan Kalau akan menimbulkan perkara yang tidak baik Dia mimpi Rasulullah simpan saja Dan mereka para arifin Yang kerap kali mimpi Rasulullah Tak ada obral mimpi Tak ada cerita dekat Facebook Fahim tu Itu amanah yang perlu untuk dijaga Ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati